Halo semuanya, hari ini kami akan belajar bagaimana menambahkan seksion view arrows di Creo sebagai contohnya, saya akan buka bahagian yang mudah sekarang di sini saya akan membuat seksion, kita bisa klik icon ini view manager dan klik seksion klik new dan saya akan menggunakan opsi planner jadi Anda harus membuat seksion planner seperti saya akan pilih ini klik plan tools dan bergerak ke center point seperti ini klik ok sekarang Anda bisa klik new, klik planner set nama, saya akan menetapkan A klik enter, YouTube automatically pilih plan klik ok untuk apply jadi saya akan membuat seksion view dengan opsi ini Anda bisa klik file go to new and drawings klik ok seterusnya saya akan menggunakan empty sheet dengan orientasi landscape klik ok dan klik general view ok klik at this point klik ok seterusnya saya akan klik di sini and create for projection view to drag here now I will create section view in this object this view you can click click this properties and now go to section click to the cross section and click plus icon so I will use a section click apply this for a section now if you want to show or add arrows into this section you can click in arrow display select items and you can select this item click apply it will be automatically appear for section arrow now click ok to done ok that's it how to add section arrows in Creo and if you have any question about this tutorial you can comment below this video lets watch again n n Terima kasih.